...begitu semangat nih. Lagi online gini kan, sampai tutup-tutup mata. Ketika buka mata, amin. Ketika buka mata, laptopnya lowbat ternyata, teman-teman. Dari situ saya belajar. Oh my God. Harus pastikan dulu, koneksinya aman, jaringannya aman. Kalau seandainya nanti agak terputus, kayak robot, boleh tolong kasih komentar di kolom chat. Terdengar sampai doha. Ini ada pramugari yang luar biasa nih. Oke, senang banget ketemu dengan teman-teman dari Ima Godei. Kali ini temanya adalah YOLO, You Only Live Once. Pertama kali saya dapat tema ini, waduh Tuhan mau bahas apa ini? Gimana ini? Dan kemudian dikasih tahu sedikit bocoran, kisih-kisih katanya disuruh ngomongin tentang duit. Tentang financial. Jadi jangan salahin saya ya, kalau hari ini ngomonginnya tentang duit, duit, dan duit. Cuan-cuan dan cuan. Cuan life gitu. Tapi nggak sepenuhnya tentang itu. Tentunya kita juga akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Oke, saya akan share screen. Mudah-mudahan terlihat sebentar tadi. Saya akan share screen. Oh iya, belum perkenalan ya. Belum perkenalan di awal dari paroki dan PD Mana. Benar, saking semangatnya. Nah ini saya mau tampilkan slide-nya dan kemudian saya akan perkenalan. Nah ini, disini sudah tertulis. Nama saya Gau Aditya, teman-teman. Saya melayani sebagai tim pelayan pendamping di PD Stefanus Paroki Christophorus Gerogol. Nggak full-time pelayanan, tapi kerja juga sebagai marketing property. Itu aja mungkin perkenalan singkatnya. Waduh, di slide pertama aja udah gambarnya hijau-hijau gitu kan. Gimana ini? Oke. Teman-teman, saya akan angkat satu isu di next dulu. Nah, satu isu, satu topik yang belakangan ini beberapa waktu yang lalu sempat viral gitu kan. 25 tahun udah punya apa? Di IG, di sosmed, dan di berbagai macam itu sempat heboh gitu. Lalu kemudian nggak berhenti sampai disini gitu kan. Belum selesai galau tentang ini. Ada lagi konten berikutnya. 30 tahun udah beli rumah gitu. Kalau nggak salah, kurang lebih seperti itu. Makin-makin, dan nggak berhenti sampai disana dua malam apa tiga malam yang lalu gitu ya. Ada satu lagi peristiwa, ada satu lagi berita yang bikin makin bikin kita deg-degan gitu ya. Launching Apple iPhone 13 gitu. Bahkan sampai satu tera gitu kan memorinya. YOLO, you only live once, jual ginjal, sikat gitu kan. Teman-teman, ada jokes di sosmed dan lain-lain yang seperti itu gitu ya. Nah, dunia selalu memiliki standar. Standar dunia yang diberikan kepada kita dan seakan-akan mengintimidasi kita gitu ya. Selalu memberikan keinginan-keinginan duniawi, seperti itu. Padahal sesungguhnya, keinginan-keinginan atau standar-standar dunia itu membuat kita menjadi inseur. Membuat kita menjadi apa ya? Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dan sebagainya. Tapi kalau kita balik ke Bible, di kejadian 1 ayat 26. Di sini jelas dikatakan, Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ima godei gitu kan, menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Stop sampai di situ dulu. Artinya apa? Jangan sampai kita justru dikuasai oleh standar-standar dunia. Karena kita seharusnya yang berkuasa. Jangan sampai kebalik gitu ya. Jangan sampai standar-standar dunia justru mengintimidasi kita sebagai anak-anak muda. Harus seperti ini, harus seperti itu, dan akhirnya malah jadi berantakan. Lalu pertanyaan berikutnya, ah kalau gitu nggak asik dong. Emangnya nggak boleh gue punya iPhone 13 Pro Max yang 1 Tera? Emangnya gue nggak boleh 25 tahun punya ini, ini, ini? Emangnya nggak boleh? Kayak boleh, teman-teman. Boleh. Tapi kita baca dulu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah ini pas nih. Kemarin nih. Persis bacaan harian kemarin, saya lagi baca-baca, ternyata cukup menarik, cukup nyambung. Tertulis seperti ini. Memang iman itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan berbagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Karena memburu uanglah, maka beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri, telah menyimpang dari iman, bukan tidak, ini typo ya. Telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai penderitaan. Agak panjang nih, sampai ngos-ngosan saya bacanya. Teman-teman, cinta akan uang ini yang berbahaya. Karena itu menjadi akar dari segala kejahatan. Kita cenderung jadi nge-push, ngejar sesuatu yang nggak ada habisnya. Padahal sesungguhnya kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Lalu kemudian, bro, kok kalau gitu, apa namanya, go with the flow aja dong, ngalir aja dong. Nggak gitu juga, Bambang, gitu ya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Teman-teman, ada satu contoh, satu ilustrasi, gitu kan. Anak zaman now kan ada budgetnya, gitu. Nggak apa-apa, kok semuanya sesuai budget, gitu. Budget bucin bulanan. Alkisah ada seorang anak muda, gitu kan. Yolo, kemudian dia baru jatuh cinta, kemudian, ini sebelum pandemi, gitu kan. Diner, diner bulanan. Orang mau anniversary setahun sekali, ini setiap bulan, 300 ribu. Contoh ini, contoh gitu ya. Ngedate sebulan delapan kali. Sabtu minggu, Sabtu minggu, berarti kan. 1,6 juta. Buket bunga, kirimin makanan, make up, skin care, grooming pad, gitu kan. Sekarang kan lagi banyak, apa namanya, hobi-hobi untuk grooming pad, gitu kan. Estimasi sebulan 3 juta 250 ribu. Ini contoh ya, ada kisah seorang anak muda. Sebut aja acong. Nggak ada di sini orangnya acong, gitu ya. Nah, setahun ada 12 bulan, kira-kira setahun habis 39 juta plus-plus. Dan durasi bucin dia 2 tahun. Akhirnya putus karena diselingkuhin. Contoh, gitu ya teman-teman. Kisahnya tragis banget yang diangkat, yang tragis-tragis. Nah, total biayanya 78 jutaan untuk 2 tahun ini. Uang 78 juta, kalau investasi emas 5 tahun lalu, tahun ini jadi 124 juta something, gitu ya. Ini contoh waktu itu tahun 2020, gitu. Nah, kalau seandainya investasi di saham BBCA, di sini ada orang BBCA ya kayaknya. Ada orang bank ya kayaknya yang kerja di sini ya. Harga saham BBCA sekian, tahun 2020 sekian, cuan 138%. Ini contoh yang agak ekstrim, gitu kan. Banyak sekali kalau seandainya kita menginginkan atau melakukan sesuatu untuk keinginan kita, ujungnya yang ada kita jadi dalam tanda kutip tekor dan hilang uangnya. Nah, satu poin di awal yang mau disampaikan adalah kita harus membedakan antara kebutuhan sama keinginan. Ketika kita mau memutuskan untuk membeli barang, entah itu barang mewah, entah itu barang apapun, coba deh kita cross-check ke diri kita. Ini sekedar tips, gitu ya. Apakah kita beli untuk menyenangkan orang lain? Coba cross-check, kalau kita makan di restoran mewah, kalau kita nggak posting, kita tetap makan nggak? Karena banyak orang tanpa sadar, gitu ya, beli buat posting, bukan buat dimakan. Ya dimakan juga sih, habis di posting dimakan. Cuma maksudnya, sudah mulai bercampur esensinya. Ingin berusaha untuk menyenangkan orang lain, dan bukan memberikan kesenangan untuk diri kita sendiri. Kalau kita ngomong lebih dalam lagi, lebih ekstrim lagi, apakah sesuatu yang kita beli itu bahkan bisa menyenangkan Tuhan, apa nggak? Ini agak lebih kudus ya, agak lebih dalam nih omongannya gitu. Jadi kalau seandainya kita mau beli sesuatu, coba deh cross-check, coba kita tahan dulu satu minggu. Karena kadang kalau lihat cewek, apalagi gitu kan, baju merah, celana merah, topi merah, lipstick, lipstick pasti merah ya, bukan bibirnya merah-merah karena panas dalam. Dan kemudian ada sepatu diskon 70% warna merah. Mendadak jadi pengen beli apa nggak? Biasanya pengen bukan butuh. Nah, salah satu tips adalah bagaimana kita menunda. Coba pending dulu deh satu minggu. Ketika di pending satu minggu, masih tetap pengen beli apa nggak? Dan bahkan ekstrimnya beberapa bulan. Saya beberapa waktu lalu di awal pandemi, semua orang heboh main sepeda. Bener ya? Go waste for life gitu. Kemana-mana go waste, go waste, go waste. Brompton harganya langsung naik dan lain-lain. Ketika itu saya pengen. Pengen ngikutin tren gitu. Pengen banget. Tapi entah kenapa. Beli buat posting. Bukan buat dimakan. Ya dimakan juga sih, abis diposting dimakan. Cuma maksudnya, sudah mulai bercampur esensinya. Ingin berusaha untuk menyenangkan orang lain. Dan bukan memberikan kesenangan untuk diri kita sendiri. Kalau kita ngomong lebih dalam lagi, lebih ekstrim lagi, apakah sesuatu yang kita beli itu bahkan bisa menyenangkan Tuhan apa nggak? Ini agak lebih kudus ya. Agak lebih dalam nih omongannya gitu. Jadi kalau seandainya kita mau beli sesuatu, coba deh cross-check. Coba kita tahan dulu satu minggu. Karena kadang kalau lihat cewek, apalagi gitu kan. Baju merah, celana merah, topi merah, lipstick pasti merah ya. Bukan bibirnya merah-merah karena panas dalam. Dan kemudian ada sepatu diskon 70% warna merah. Mendadak jadi pengen beli apa nggak? Biasanya pengen bukan butuh. Nah, salah satu tips adalah bagaimana kita menunda. Coba pending dulu deh satu minggu. Ketika di pending satu minggu, masih tetap pengen beli apa nggak? Dan bahkan ekstrimnya beberapa bulan. Saya beberapa waktu lalu di awal pandemi, semua orang heboh main sepeda. Bener ya? Go waste for life gitu. Ke mana-mana go waste, go waste, go waste. Brompton harganya langsung naik dan lain-lain. Ketika itu saya pengen. Pengen ngikutin tren gitu. Pengen banget. Tapi entah kenapa, coba deh tunda beberapa bulan. Alias komisi belum cair gitu ya. Karena kerjaannya kan di properti gitu. Komisinya cairnya beberapa bulan kemudian. Ketika saya mau beli sepeda itu, harganya udah jauh lebih mahal. Sebenarnya gitu kan. Dan trennya udah mulai menurun. Kemudian saya beli. Beli memang betul-betul butuh dan ingin gaya hidup yang sehat. Bukan karena ikut-ikutan. Tapi sebagian dari kita beli sesuatu atau mengingini sesuatu itu karena bener-bener tuh kepengen. Saya juga pernah melakukan kesalahan yaitu beli Nintendo Switch. Dulu tuh cari-cari pembenaran. Ah, gue kan kalau kerja banyak jam kosong. Banyak nunggunya gitu kan. Gak apa-apa lah beli gitu kan pembenaran. Atau buat sesuatu yang happy-happy gitu. Alhasil dua minggu beli, gak dipakai lagi teman-teman. Karena asetnya mahal dan bosen juga. Nah, ada satu perbedaan antara pembenaran dengan kebenaran. Jadi kalau memang kita salah membeli sesuatu, akui kesalahan itu. Jual ya jual aja. It's okay. Jangan ragu gitu kan. Untuk mengakui diri. Nah, terkadang kita perlu melakukan financial check-up. Bukan cuma kondisi fisik aja. Saya ketika pandemi kemarin, teman-teman cek darah. Disuruh mama saya tes kolesterol. Dalam hati mau gak? Gak mau lah, ngapain? Wah kurus-kurus begini, mana ada kolesterol gitu kan. Teman-teman tahu gak apa yang terjadi? Ketika diambil darahnya, hasilnya keluar, ternyata kolesterolnya tinggi. Syok! Kaget loh. Dari situ mulai benahi pola hidup sehat, dan lain-lain. Ternyata kolesterol adanya di laboratorium. Bukan di tukang soto gitu ya. Gak ada. Kolesterol tuh gak ada di tukang soto, babat gitu. Gak ada. Adanya cuma di laboratorium. Tapi ketika kita sudah ngecek, ketika kita sudah ngukur gitu kan, gimana sih sebenarnya kondisi finansial kita sekarang? Apakah kita lagi di dalam kotak yang pertama? Atau kita berada di kotak yang kedua, yang kanan, lebih besar pasak daripada tiang. Atau di yang bawah, balance sheet, orang accounting sejati gitu kan. Maunya balance, pengeluaran harus sama dengan pemasukan gitu. Atau kita sudah berada di yang keempat, kita berada di berkelimpahan, atau lebih besar pemasukan daripada pengeluaran. Gak ada yang benar, gak ada yang salah, karena itu kondisi kita masing-masing. Tapi yang paling penting adalah kita perlu tahu. Kita perlu tahu seperti itu, teman-teman. Karena di dalam menghadapi krisis, kadang-kadang banyak orang bilang kan, bukan cuma krisis kesehatan loh. Tapi kita ini juga sudah dihadapkan pada krisis finansial. Teman-teman, kalau kita cross-check ke zaman dulu gitu kan, ketika Nabi Nuh menghadapi krisis juga ketika itu, dia membuat satu perencanaan yang sangat matang. Kapal Nabi Nuh itu panjangnya 300 hasta. Lebarnya itu 50 hasta. Tingginya itu 30 hasta. Satu hasta itu kurang lebih satu siku seperti ini. 45 cm kurang lebih siku seorang dewasa. Dan kalau kita ukur gitu kan, seperti sesuai dengan perhitungan ini, ternyata perhitungan itu betul-betul perhitungan yang sangat eksek sekali untuk bisa membuat sebuah kapal terapung. Artinya apa? Di dalam menghadapi satu krisis, itu perlu satu perhitungan yang matang. Perlu satu perencanaan yang matang. Lalu kemudian balik lagi ke yang tadi. Lalu boleh nggak beli barang branded? Lalu boleh nggak beli barang-barang yang dalam tanda kutip mahal? Boleh, teman-teman. Apakah kita kemudian dikit-dikit nggak boleh? Dikit-dikit nggak boleh. Nggak asik banget sih, kan gue masih muda. Kerja juga kerja sendiri, duit juga duit sendiri. Banyak kan orang berpikir seperti itu, kan? Teman-teman, boleh nggak beli barang branded? Boleh. Asal bisa untuk improve kerjaan kita. Contoh salah satunya. Boleh nggak beli barang branded? Boleh. Asal belinya cash. Jangan ngutang. Udah mau beli barang mahal, belinya ngutang. Karena promo kartu kredit. Itu sesuatu yang berbahaya. Boleh nggak beli barang branded atau barang mahal? Boleh. Asal udah dibudjetin. Udah ada budgetnya, gitu kan. Dan boleh nggak beli barang branded? Boleh. Asal cari side hustle dulu. Cari kerjaan dulu. Cari income dulu. Atau diinvest dulu. Sehingga hasil return-nya itu bisa untuk membeli barang itu. Contoh lagi, gitu ya, teman-teman. Saya beberapa waktu yang lalu pengen banget iPhone. iPhone 11 ketika itu baru pertama kali di launching. Lalu kemudian saya bentrok kerjaan. Sehingga nggak bisa berangkat tour ke Korea waktu itu. Jadi dapet trip free karena jual rumah, gitu kan. Dapet free trip ke Korea. Nggak bisa berangkat. Sedih bukan main. Nah, kemudian reward-nya itu saya tukerkan. Nambah sih, nombok sih. Tapi seenggaknya bisa nambah-nambah untuk beli iPhone 11 ketika itu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh semua. Segala sesuatu ada porsinya, ada perhitungannya. Lalu kemudian, apalagi yang perlu dilakukan supaya kita bisa menghindari atau bahkan kalau bisa jangan sampai menghadapi krisis kapal kita sampai tenggelam. Kita perlu catat pengeluaran kita yang kecil-kecil. Kalau tadi kita lihat kapalnya gede banget, sampai bermeter-meter. Hati-hati loh. Bukan cuma ombak besar yang bisa bikin kapal tenggelam. Tapi justru bocor-bocor kecil yang nggak disadarin. Itu yang bisa bikin kapal kita tenggelam. Contohnya apa? Subscribe. Langganan. Sekarang ini kan dikit-dikit subscribe ya. Netflix, Spotify, kemudian iCloud, Google Drive, semuanya langganan. Kalau seandainya di total-total, belum lagi gym, member gym, dan lain-lain, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Kopi, boba, Shopee Food, travel loka, eats. Kalau beli Rp70.000, Rp80.000, diskonnya jadi lebih gede, sehingga yang tadinya kita beli satu, jadi beli dua, beli dua, jadi beli tiga. Hati-hati. Sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang kita nggak sadarin, teman-teman. Karena kalau seandainya kita berdampak itu terakumulasi terus-menerus, impulsif buying, itu akan jadi sesuatu yang berbahaya. Seperti tadi di awal. Ketika numpuk kondisi ekonomi kita bisa terlilit utang-piutang, bahkan itu bisa menjadi kita kerja-kerja-kerja, overwork. Hanya untuk memenuhi kesalahan, dalam tanda kutip, yang pernah kita lakukan. Karena bahkan terkadang krisis atau kondisi yang tidak mengenakan itu bukan cuma karena kondisi kita, kondisi internal diri kita. Terkadang juga bisa karena kondisi di luar kontrol kita. Beberapa generasi kita mengalami yang namanya sandwich generation. Kita hidup di tengah-tengah, ini salah ketik lagi. For both their aging parents and their own children. Jadi kita berada di tengah-tengah, atas kena, bawah kena. Jangankan menghidupi hidup kita sendiri doang yang YOLO, terkadang beberapa dari kita dapat privilege. Kalau saya bilang bukan beban, tapi privilege, bahasa positifnya, bahasa imannya. Bagaimana kita juga berjuang untuk menghidupi keluarga kita, mungkin orang tua kita. Itu bukan sesuatu yang salah, justru itu merupakan tanggung jawab lebih yang Tuhan percayakan buat kita. Kalau seandainya kita mengalami itu, it's okay. Nggak apa-apa. Yang ada, kita harus menyiasatinya. Dalam tanda kutip gitu ya. Kita harus punya satu financial goal yang jelas. Seperti yang tertulis di Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Lalu kemudian tadi setelah dengar gitu kan, aduh gimana nih sandwich generation, belum punya rumah, belum married, biayanya gimana, yang ada jadi takut, yang ada jadi khawatir. Tenang, tenang teman-teman. It's okay. Nggak masalah gitu ya. Kita akan jabarkan pelan-pelan bagaimana guidance-nya, bagaimana strateginya, bagaimana Tuhan memimpin kita, memberikan kepada kita hikmat untuk bisa melangkah selangkah demi selangkah gitu kan. Tadi adalah punya tujuan keuangan. Nah, ini kemarin saya kebetulan lagi buka-buka YouTube. Buka-buka YouTube dari salah satu teman saya namanya Rivan Kurniawan. Dia sering sharing-sharing dan kemudian ada satu yang menarik. Saya lihat mungkin ini bisa saya bagikannya, yaitu the power of compounding return. Caranya, ilustrasinya simpel. Kalau kita nabung sekali aja 10 juta dalam setahun, dan itu nggak ditarik-tarik lagi, nggak diambil kemana-mana 10 jutanya itu, dengan asumsi return 15% setahun, tahu nggak dalam 30 tahun jadi berapa? Dalam 3 tahun ternyata bunga berbunga gitu kan, keajaiban dunia ke-8 itu jadi 662 juta. Kalau seandainya 10 juta kan, tahun pertama jadi 11,5 juta. Nggak ditambahin, tetap 10 juta yang sama gitu kan, 13 juta something, dan di total di tahun ke-30, 662 juta. Banyak orang yang nggak aware, nggak ngeh karena YOLO tadi. 10 juta yang tadi kamu mau beli gadget, kalau kamu taruh dengan return seperti ini, di tahun 30 itu jadi sekian. Nah ini mungkin bisa jadi satu pertimbangan buat kita, hikmat yang Tuhan kasih tahu buat kita, supaya kita lebih bijak dalam spending. Jangan sampai kita impulsif buying gitu kan. Nah contoh berikutnya, contoh satu lagi nih, agak ada angka-angkanya nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita campur-campur sedikit. Nah tadi kalau nabung 1 tahun, kalau kita nabung selama 10 tahun, anggap deh tiap tahun beli gadget gitu kan, selama 10 tahun berturut-turut, dengan asumsi return yang sama 15%, teman-teman tahu nggak di tahun 30 jadi berapa? Di tahun ke-30, amountnya totalnya jadi 3,8 miliar sekian. Ini sesuatu bukanlah sesuatu yang mustahil. Dan angka ini bisa untuk mengatasi rasa kekhawatiran-kekhawatiran kita yang tadi muncul. ketika dijabarin tentang sandwich generation, ketika dijabarin tentang aduh gua belum beli rumah, aduh gua belum punya ini, belum punya itu. Kalau seandainya kita merencanakan dengan betul-betul, kita mengeluarkan pengeluaran dengan bijak, bukan sesuatu yang mustahil, kalau Tuhan bisa menyediakan apa yang kita butuhkan. ingat ya, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah ini, prinsip finansial yang pertama sebagai summary gitu kan. Jadi nggak cuma ngomongin duit, duit, duit. Harus ada juga dasar firmannya. Di Filipi 4 ayat 19, katakan apa? Alahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Keperluan, bukan keinginan. Nah ini Brobili tadi share, bingung antara kebutuhan dan keinginan. Ya benar. Nah tadi salah satu guideline-nya itu. Ketika kita pengen beli sesuatu, coba deh depending satu minggu dulu, atau depending satu bulan dulu. Salah satu sign-nya, tandanya seperti itu. Dan juga mungkin kalau kita beli sesuatu, kita nggak kasih tahu orang lain gimana. Masih tetap pengen beli nggak? Karena terkadang kita beli sesuatu untuk menyenangkan orang yang kita nggak senang. Lucu ya? Ya ini, inilah zaman sosial media. Kita posting sesuatu untuk impresif orang-orang yang kita keselin di sosmed. Salah satu realita yang ada di zaman sekarang, zaman sosial media. Jadi kalau balik lagi tadi, gimana? Khawatir apa nggak? Dan lain-lain gitu. Jangan khawatir. Karena justru dia Allah akan memelihara kita. Dia Allah yang akan menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, bukan kita inginkan. Kalau pengen Ferrari, boleh nggak? Boleh, tapi belum tentu tercapai gitu ya. Ferrari yang merah gitu. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu ada satu sahabat saya, teman lama saya, papa mamanya meninggal karena COVID. Baru aja dua bulan apa satu bulan yang lalu, dan meninggal dua-duanya. Papa dan kemudian nggak lama mama. Dalam satu minggu. Adiknya tiga. Dia empat bersaudara, masih kecil-kecil. Semua planning dia berantakan. Bahkan bukan cuma ngorek tabungan, tapi juga ngorek dana persiapan pernikahannya. Ketika saya dengar, aduh sedihnya bukan main. Tapi ternyata teman-teman, justru ketika kami ngobrol, bukan saya yang menguatkan dia, tetapi dia yang menguatkan saya. Ini Tuhan memang lucu. Tuhan memang ajaib gitu ya. Justru yang dalam tanda kutip kondisinya lagi lemah, dia yang memberikan kekuatan. Dia yang bilang bagaimana dia berjuang, sehari demi sehari. Berjalan selangkah demi selangkah. Kadang saya ini takut, khawatir gitu kan. Pandemi ini sampai kapan? Setahun lagi kah? Dua tahun lagi kah? Kita anak muda jadi takut dan khawatir. Tapi dari sharing teman saya itu, seakan-akan dia mengingatkan saya, kalau firman Tuhan itu seperti pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Seperti yang tertulis di Masmur. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Siapa di sini yang udah kangen jalan-jalan? Waduh, saya tuh pengen banget jalan-jalan. Terakhir sebelum pandemi, saya pergi pelayanan ke Toraja sama Om Yosep dan komunitas Kairos. Dua minggu kami di sana. Anak milenial, anak zaman now, pergi ke Toraja. Disuruh bawa gayung, disuruh bawa obat malaria, disuruh bawa senter, disuruh bawa sarung. Kira-kira disuruh bawa senter, mau nggak teman-teman? Ngapain? Bener nggak? Handphone udah terang, zaman udah canggih. Sekarang ulang tahun aja tiap lilin pake handphone. Bener nggak? Nih lilinnya, lilin-lilinnya, tiap, feel gitu kan. Anak zaman now. Tapi ketika itu, mama saya kolot. Mama saya itu paksa. Udahlah, bawa ini senter, seperti senter kecil Indomaret. Supaya nggak ribut, ya udahlah, bawa aja gitu kan. Teman-teman, satu ketika dari stasi ke rumah penduduk, dari gereja ke rumah penduduk, ngamang gelap gunita. Sama sekali nggak bisa lihat apa-apa. Dan kemudian saya keluarkan handphone saya. Jeng-jeng-jeng. Apakah bisa handphone ini menyinari kegelapan itu? Nggak bisa, teman-teman. Nggak kelihatan apa-apa. Saya keingat sama senter. Kemudian apakah senter ini yang kecil ini bisa menyinari sampai ke ujung jalan? Ternyata juga nggak bisa, teman-teman. Ketika saya berusaha untuk nyenter ke ujung sana, nggak kelihatan apa-apa. Tapi ketika saya senter ke bawah kaki saya, selangkah demi selangkah, ternyata bisa loh. Tiba-tiba ada ulur lewat, ulur kecil maksudnya gitu ya. Tiba-tiba ada kecoa lewat, karena kan hutan. Ada tikus lewat. Kita seringkali lupa, kita hatir akan sesuatu yang sifatnya setahun kemudian, lima tahun kemudian, sepuluh tahun kemudian. Ketika gue married, nanti planningnya seperti apa, gimana ketika mau punya anak, gimana biaya anak dan lain-lain, sekolah anak dan lain-lain. Teman-teman, ingat apa yang Tuhan katakan. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lalu kemudian di poin yang kedua, prinsip yang kedua adalah jadikan Tuhan yang pertama dan terutama. Matius 6 ayat 33, ini salah satu ayat favorit saya. Carilah dahulu segala kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan dikuatkan lagi di Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah, tidak menambahinya. Maksudnya apa? Apakah kemudian kita nggak perlu kerja? Kita pelayanan, kita pelayanan-pelayanan aja. Kita praise and worship aja, kita berdoa aja. Tidak, teman-teman. Nggak. Bekerja itu harus. Bekerja itu kewajiban. Saya ingat ketika awal-awal saya kerja di bidang properti, ketika itu bentrok sama pelayanan. Kenapa bisa bentrok sama pelayanan? Karena saya dapat tugas jaga pameran di mall. Properti lagi rame, mall lagi rame. Kira-kira jadwal yang rame, malam atau siang. Mall biasanya pasti malam. Weekend atau hari biasa. Pasti weekend. Tapi ketika itu weekend retret. Kami ada retret di weekend. Malam kami ada PD, ada doa tim. Saya kebetulan yang susun jadwal. Jadi saya bisa pilih jadwal duluan. Saya pilihlah jadwal-jadwal yang siang. Teman-teman saya pada bingung. Ini orang aneh ya. Rame-nya malam, kenapa pilihnya siang? Tapi kemudian saya teringat akan ayat ini. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebelum pameran, di tengah sepinya mall, saya berdoa di balik bud. Saya doa gini, Tuhan tolong Tuhan, satu aja Tuhan. Semoga deal. Teman-teman tahu nggak? Saya tawarin satu orang, ditolak. Tawarin dua orang, ditolak. Brosur ini belum keluar nih. Masih di tangan saya. Tapi ketika satu brosur saya bagikan, ketemu satu klien. Nanyanya panjang kali lebar. Hampir dua jam ngobrol di depan bud. Kira-kira beli apa nggak, teman-teman. Biasanya yang banyak nanya-nanya itu kagak beli. Yang kagak nanya, kagak pakai ribet, kagak pakai repot, itu biasanya beli. Tapi ketika itu, saya udah mumet, udah pusing, saya ajak dia ketemu dengan marketing director-nya. Langsung, lu jangan nanya sama gue deh, nanya aja langsung sama ini. Singkat cerita, mereka ngobrol. Ternyata memang dia kontraktor, dia arsitek, dan lain-lain. Dan singkat cerita, makanya banyak nanya gitu kan. Saya udah seujun aja, kira-kira ini orang nggak serius. Dan akhirnya deal terjadi. Teman-teman, ketika itu saya merinding lho. Doa saya terjawab, tapi bukan di sana kuncinya. Tapi bagaimana teman saya, dia ngomong begini, rahasianya apa ya ini anak muda nih, ini bocah nih, dateng-dateng, langsung bagi brosur, langsung deal. Gue Sabtu Minggu jaga pameran, nggak deal-deal. Eh ada satu orang lain yang bilang seperti ini. Eh kamu nggak tahu lho, apa yang dia lakukan sebelum dia jaga pameran. Ternyata saya udah ngumpet di balik bud, dia masih perhatikan. Teman-teman, sering kali gitu kan, ketika kita berdoa di belakang gitu kan, orang lain pun bisa melihat itu menjadi terang buat kemuliaan Tuhan. Matius 6 ayat 33, jadikan Tuhan yang pertama dan terutama. Yang ketiga, lalu kemudian apakah kita nggak perlu kerja? Tidak, kita tetap perlu kerja. Karena kita pekerja. Jangan jadikan Tuhan hamba kita. Kita ini yang hamba Tuhan gitu kan. Jangan sebaliknya. Bekerja keraslah sampai Tuhan, seakan-akan Tuhan mengandalkan engkau gitu. Bekerja keras. Sight hustle. Do what you have to do and God will do what you cannot do. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang, apa nih, ketutupan. Tetapi tangan orang rajim menjadikan kaya. Nah, kurang ya ininya ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu ayatnya. Di Amsal 10 ayat 4. Teman-teman, saya Senin sampai Jumat kerja properti. Sabtu sampai Minggu kadang-kadang masih ngemsi. Capek apa nggak, capeknya bukan main. Bahkan ketika itu dapat tawaran job MC di Bogor. Ngemsinya 2 jam, nyetirnya 4 jam. Lebih lama nyetirnya daripada ngemsinya. Tapi, saya coba untuk jalanin. Awalnya bantu teman yang sakit, saya gantiin. Tapi, tahu nggak ketika PSBB tahun lalu, Jakarta PSBB nggak boleh ada MC, ketika itu di Bogor MC tetap jalan. Saya terkejutkan bagaimana Tuhan memelihara apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi dia. Jualan rumah tahun lalu susah bukan main. Gimana ini Tuhan? Khuatir. Tapi Tuhan menyediakan lebih daripada apa yang sanggup kita pikirkan. Wah, ini saya mulai. Banyak dapet. Saya bantu jawab yang kurang. Oke, terima kasih. Saya lanjut lagi ya. Sudah ada ininya. Nah, di beberapa, tadi yang poin yang keempat, prinsip yang keempat adalah miliki rencana keuangan, miliki tujuan, sehingga kita bisa plan, kita bisa set up rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi, mumpung masih muda, jangan ragu untuk kita punya satu planning, punya satu persiapan. Dan juga spare budget untuk disimpan, bahkan diinvestasikan. Saya nggak akan bahas banyak gitu ya, teman-teman bisa pelajari sendiri di luar sana, jenis-jenis investasi yang baik, yang aman, yang sesuai dengan diri kita. Dari tadi bosan kayaknya ya, dengar saya ngoce mulu gitu. Saya putar satu video TikTok nih, biar semangat. Ada satu, eh, ke, skip ya, apa nggak bisa? Bisa nggak? Previous. Coba diplay. Aduh, nggak kekopi. Ya udahlah, lanjut aja lah. Nanti aja, next time. Kita lanjut ya, nggak kekopi, cuma kekopi gambarnya doang. Teman-teman, di poin yang ke-6 adalah bagaimana kita bisa memberi dengan sukacita, memberi dengan berbahagia. Karena dengan segala financial blessing yang Tuhan percayakan, yang Tuhan titipkan, itu nggak berhenti, cuma sampai di diri kita sendiri. Ayatnya di sini, Amsal 11, ayat 24-25. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ada satu bahasan sendiri, topik sendiri tentang memberi. Tapi satu, saya mau highlight, teman-teman, jangan tunggu kaya baru memberi. Memberi itu nggak perlu sesuatu hal yang besar, satu hal yang ribet, tapi justru memberi dari hal-hal yang sederhana, memberi dari saat kita kondisi yang berkekurangan. Contoh lagi, beberapa waktu yang lalu, saya dapat kesempatan pergi ke Filipina. Tiga apa empat tahun yang lalulah. Norah, baru pertama kali berangkat ke sana. Hama satu teman. Ada satu teman dari NTT atau NTB, kami satu kamar. Ketika pertama kali sampai, habis dari airport, kira-kira apa yang kita cari, teman-teman? Teman-teman, kami semua pergi ke 7-11, dan yang kami cari biasanya adalah SIM card. Supaya apa? Supaya bisa eksis. Setelah kemudian beli SIM card, kemudian baru dia beli bakpau. Teman saya ini, dia beli bakpau bukan cuma satu, tetapi empat. Saya bingung, kenapa dia beli empat? Apakah dia lapar? Emang belum makan? Bukannya kita baru makan. Tapi ternyata, ketika kami pulang, menuju kembali ke gereja, kembali ke biara, dia membagikan tiga bakpau, empat bakpau yang dia beli itu, buat para homeless, yang ada di depan gereja, biara. Homeless, homeless, dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya pas-pasan, tapi ternyata dia ngajak ngobrol orang-orang itu. Katolik. Mereka kerjanya bikin rosario, handmade. Ketika itu saya kaget, saya amaze, saya ditegur dan diingatkan sama Tuhan. Bagaimana teman saya ini, bahkan dengan segala keterbatasan dia, keterbatasan bahasa, keterbatasan budget mungkin, karena kita masih beberapa hari di sana, tapi dia mau berbagi. Dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana. Dan prinsip yang terakhir, prinsip yang ketujuh adalah, bersyukur atas berkat Tuhan hari ini, bukan apa yang akan kita miliki esok. Ini yang dimaksud dengan YOLO. You only live once. Jadi, syukuri, terima, nikmati, akan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan hari ini. Bukan yang nanti-nanti, ah, gue mau bersyukur kalau nanti gue udah punya rumah, kalau nanti gue sudah punya pekerjaan, kalau nanti gue sudah menikah, sudah punya anak, dan lain-lain. Tetapi tidak. Kita berbahagia, kita bersyukur, karena Tuhan sudah melimpahkan karunia buat kita, bahkan sampai hari ini. Bahkan pada hari ini. Teman-teman, kurang lebih seperti itu. Gak berasa ngobrol panjang lebar. Tapi kurang lebih poinnya seperti itu. Bagaimana kita hidup sekali, memang sebagai anak muda kita diingatkan. Dunia bilang, you only live once. Tetapi sekali, asalkan betul-betul kita hidupi bersama dengan Tuhan, bersama dengan tuntutan Tuhan, itu sudah lebih daripada cukup. Mari kita tundukkan kepala sebentar, kita mau berdoa. Dalam nama Bapak, dan Putra, dan Ruh Kudus. Amin. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, terutama kalau di masa muda kami, kami boleh mengenal satu sama lain di dalam komunitas ini, Tuhan. Kami boleh mengenal firman-Mu. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, merasakan hadirat-Mu, Tuhan. Dengan segala keterbatasan yang ada, Engkau tetap berkarya. Saat ini, Tuhan, kami boleh mengerti, kalau dunia di luar sana, mungkin punya satu standar. Standar-standar yang ditetapkan dunia. Tapi kami mengerti, Tuhan, kalau Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang memerintahkan kami untuk berkuasa atas dunia ini. Bukan justru dikuasai, bukan justru diintimidasi dengan lifestyle, dengan impulsif buying, dengan hedonisme. Tidak, Tuhan. Kami mengerti, Tuhan, kalau Engkau Allah yang merencanakan yang terbaik buat kami, anak-anakmu. Kami dalam kondisi yang berbeda. Ada yang saat ini mungkin dalam kondisi yang berkelimpahan, dalam kondisi yang baik. Tapi mungkin ada juga sebagian dari kami yang saat ini sedang berjuang, sedang struggle dalam kondisi finansial. Tuhan, saat ini kami mohon, kiranya Tuhan boleh curahkan rahmat yang berasal daripadamu. Curahkan kasih-Mu, Tuhan. Sehingga diri kami boleh dipenuhi dengan hikmat yang berasal daripadamu. Sehingga kami boleh tahu, Tuhan, apa yang harus kami lakukan selangkah demi selangkah. Kami boleh merencanakan yang perlu kami merencanakan. Kami boleh melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami boleh serahkan apa yang diluar kemampuan kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam pertolongan namamu, Tuhan. Karena Engkau Allah yang akan menyediakan apa yang kami butuhkan. Tuhan, saat ini aku ingin berdoa buat beberapa orang yang saat ini mungkin berjuang dalam kondisi kesehatan. Baik kesehatan mereka ataupun kesehatan keluarga mereka. Engkau Allah tabib penyembuh yang ajaib. Kiranya saat ini Tuhan boleh curahkan rahmat kesembuhan yang berasal daripadamu, Tuhan. Berikan penghiburan, Tuhan. Kekuatan bagi kami yang mungkin saat ini sedang berjuang keluarga kami dalam kondisi kesehatan. Buat kami yang takut. Buat kami yang khawatir akan masa depan kami. Engkau sendiri Allah yang berkata jangan takut, jangan khawatir. Aku Allah yang telah menyelamatkan Engkau di masa lalumu. Aku juga Allah yang telah ada di masa depanmu. Masa depan kami aman di tanganmu, Tuhan. Kami mau klaim, kami mau proklaim janjimu itu, Tuhan. Tuhan, saat ini aku telah selesai berbicara. Tapi aku percaya, Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Terus, Tuhan, penuhi kami dengan kuasa roh kudusmu. Saat ini, aku juga ingin berdoa buat teman-teman tim pelayan di Imah Gode. Tuhan tambahkan talenta, kerinduan lebih lagi akan Engkau. Sehingga melalui persekutuan doa ini, semakin banyak anak muda boleh dimenangkan, boleh merasakan kasihmu. Bunda Maria, Bunda gereja, kami mohon senantiasa berdoa, bersyafaat bagi kami anak-anakmu. Terimalah salam dan cinta kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, berarti pada permulaan sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.